Pengejaran buronan KPK Harun Masiku memasuki babak baru. KPK rencananya akan memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto untuk melacak keberadaan Harun Masiku. Komisi Pemberantasan Korupsi bakal memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto pekan depan. Pemanggilan Hasto ini untuk mendalami kasus dugaan suap yang menjerat buronan Harun Masiku. Yurubicara KPK, Ali Fikri mengatakan penyidik KPK memiliki informasi baru yang perlu dikonfirmasi ke Hasto Cristianto. Harun Masiku sudah berstatus buron sejak tahun 2020. Selama 4 tahun berjalan, KPK belum juga berhasil menangkap Harun Masiku. Upaya pencarian Masiku sempat terhenti selama Firly Bahuri menjabat sebagai Ketua KPK. Harun Masiku harus berhadapan dengan hukum lantaran menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazaduddin Kemas yang lolos ke DPR namun meninggal dunia. Awliya Rahman, Jakarta